Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya susah tidak mengatakan terima kasih yang besar Kepada semuanya dan Mula-mula pada Celi Sebetulnya ide mengumpulkan tulisannya adalah Celi Celi ini jangan-jangan justru menginspirasi saya Saya kenal dia kan waktu dia masih swa Saya mendatang ke Tempo ya untuk pergi ke luar negeri Ada bersama seorang teman untuk meliput krisis di Balkan Dan dari sana saya tahu bahwa Perlu ada bertemu dengan anak-anak muda Sangat seperti kata Philip Sangat membahagiakan Bukan saya ingin jadi muda terus Susah lah jadi muda terus Tapi begini saya pernah ketemu dengan seorang petokoh Yang pesimis sekali Selalu bertanya bang saya ini mau dibawa kemana Saya tanya Saya tanya Mas Selama ini bertemu dengan anak muda gak? Enggak dengan pensiunan Nah itu Jadi saya merasa bahwa dengan bertemu dengan banyak anak muda Itu adalah semacam infus harapan Meskipun harapan itu bagi saya berat Kalau tadi Lalu mengatakan waktu saya membangun Tempo dengan kepastian Sebelumnya tidak Waktu itu Saya tidak percaya bahwa itu akan lebih dari 3 bulan Ternyata ya ya sudah lah Diteruskan Karena itu kan baru sama sekali Itu majalah Bentuknya sama sekali baru Baik apalagi di Indonesia Kemudian Apalagi ya Apa mas? Enggak, enggak tahu Soal mas dawam tadi Iya Fahri Mengatakan saya witness of history Saya jadi ingat Saya mengapa mulai menulis Begini-begini Karena suatu hari saya Di majalah Tempo Aku itu bersama Rustam Saya bicara soal menyebut satu kata PSI Atau syahrir Percakapan Casual Karena di Tempo itu ada Ruangan di mana kita Ngobrol enak Lalu dia tanya PSI itu apa mas? Bayangkan dia lulusan IPB Dia sudah jadi redaktur Tahun 90-an Tidak tahu PSI Saya agak cemas juga Gila ini Berarti pengetahuan sejarah Kosong Lalu saya berpikir Mudahkan Rustam ingat Dan Yopi Saya Mengundang Taufik Abdullah Ong Hokam Untuk ngasih satu seri Kuliah Taufik sejarah politik Ong Hokam sejarah ekonomi Satu lagi Lupa saya Yang pasti bukan sejarah PSI Nah dari itu Kemudian saya tertarik Untuk Ya Banyak sekali yang tidak Kita kenal Dan dikenal Anak-anak muda ini Yang saya sendiri juga Tidak kenal Untuk diketahui Karena Susah sekali Membayangkan Kita menjadi satu Tanpa Mengetahui itu Kita semua Bilang kita mencintai Indonesia Dan bagi saya Susah sekali Merumuskan cinta itu Saya ingat Pak Bud Pernah mengatakan Beliau pasti lupa Waktu Beliau dituduh menangis Di Palen Pak Bud Saya hanya menangis Kalau mendengarkan Indonesia Saya menangis Saya ingat Di makam Dokter Cipto Kami Bagusnya Celi selain ketua rombongan Juga orientasinya sejarah Kita mengunjungi Jadi kita ini Mendukung Pak Butuh alasan untuk Piknik Piknik sejarah Ke Bandanera Kemakam Ya kayak Kemakam-makam Oke-e-e-e Cipto Saya menangis Karena saya Tiba-tiba Ini orang luar biasa Nah untuk itu Maka saya ingin bercerita Dan sebetulnya Yang ingin saya harapkan Dari pertemuan ini Adalah membahas Cerita saya Saya ini mencoba Mendekati Berberapa hal baru Secara baru kan Kalau lama kan Memang-menulis Kartini misalnya Saya tidak Menganggapnya sebagai Pahlawan Saya menganggapnya sebagai Persona Persona itu Sosok yang menampilkan diri Di depan banyak orang Karena Kartini itu kan Diketahui seolah-olah Dari Surat-suratnya Padahal surat-surat adalah Mengandung Kamuflase Mengandung Respons Orang yang menulis Nah Saya mencoba Dari sana Dan bisa diketahui bahwa How painful He was Untuk menghadapi hidup Jadi kalau ada orang Iri Misalnya Oh yang jadi Pahlawan kan Bukan kartini saja Kartini bukan Pahlawan Heroik Kartini adalah Korban dari masyarakat Dan itu juga layak Dihargai Kita ini terlalu banyak Menghargai jagoan Tapi tidak menghargai korban Nah Kartini saya Coba Demikian Demikian juga Mengapa saya menulis Seharian dari segi agak Poitik Dia Sebetulnya Pengaruh Nietzsche dalam Pikirannya Paling tidak Padahal Sangat penting Karena Nietzsche menentang Rasionalisme yang berlebihan Yang sekarang Dipuja-puja oleh Para mu'alaf sains Dan Ada batas Dan Syahrir Tadi diceritakan Mengapa memilih Anak-anak Daripada Buku Karena anak-anak Adalah konkret Hidup mati Buku adalah abstract Pengatah Karena Saya tidak tahu Saya Ketemu pengatah Saya tidak kenal Syahrir sama sekali Sama sekali Pengata Saya wawancara Sekali Dan Kalau membaca Memornya memang Dahsyat Jadi saya Merasa bahwa Syahrir bisa Didekati dengan Cara lain Bukan politik Dan dalam Tulisan itu Saya sebut Saya kutip Kata-kata Siapa ya Saltas Sahabatnya Mengatakan Syahrir ini bukan Tidak suka politik Nah Segini ingin Saya tampilkan Dan Mungkin bisa Mengerangsang Perdebatan baru Mengenai Tokoh-tokoh Saya tidak menulis Bung Karno Karena dua hal Saya menulis Ini kan bukan Pakai desain Saya mau jadi Sejarawan Enggak Saya menulis Karena Catatan pinggir juga Dan Catatan pinggir kan Pesenan tiap minggu Kalau ditanya Kok menulis Catatan pinggir Lah itu Saya digaji Jadi ditempo itu Kalau sudah pensiun Saya sudah pensiun Kalau sudah pensiun Dikasih tugas Supaya ada alasan Untuk menggaji Nah tugas saya adalah Menulis Catatan pinggir Ya harus tiap minggu Nah tiap minggu kan Bisa berancara Lima Catatan pinggir lagi Saya akan menulis Soekarno Enggak Kalau gak ada peristiwa Itu saya gak Adulis Dan kalau hati saya Enggak disana Enggak Lagipula Saya ingat satu peristiwa Saya dengan Arief Budiban Ketemu Pak Said Tokoh teman siswa Waktu itu Bung Garo Sudah dimaki-maki Mahasiswa Saya ini dari Jawa Tengah Ke Jakarta Di Jawa Tengah itu Bung Garo kan dewa Kami itu Kalau setiap 17 Agustus Nyetan radio Itu Diskutar radio Bapak saya kan Bapak saya Saya gak tahu dia Pengagum Bung Garo Atau tidak Tapi sebangsa Bung Garo Tidak sehebat dia Tapi sebangsa itu Maksudnya Dia jadi Perintis kemerdekaan Jadi waktu saya datang Ke Jakarta Dengan penuh Kekaguman Saya ketemu Saya masuk Fakultas Psikologi Ini fakultas sangat elit Masuk Di latar Oktitasnya Macem-macem Dan Mahasiswa disana sedikit Dan Umumnya berbahasa Belanda Tuti Herat Itu berbahasa Belanda Tiga tahun di atas saya Lalu ada seorang Teman Satu kelas Mengatakan Dalam bahasa Belanda Bung Garo Punya istri Jepang Marah Ternyata dia benar Nah itu Menyebabkan saya Mulai Melihat ini Gak benar deh Lalu kalau Dia senatalis kan Ui Bung Garo Diundang ya Ingat tadi Pidato Lama-lama Pidatonya kok Hambar Lama-lama Pidatonya mengulang Tidak ada Inspirasi baru Berbeda dengan Di zaman Menulis Di bawah Pendara revolusi Nah Lalu Saya mulai Kritis Mahasiswa-mahasiswa Lebih lagi Yang lain Ya terutama Marsilam kan Orang Jakarta ya Saya deket Wanti Bung Garo Bung Garo Saya gak bisa itu Tapi Saya ngerti Dan waktu ketemu Pak Said Beliau mengatakan Kalian ini Kenal Bung Garo Sekarang Yang sudah main-main Dengan perempuan Saya kenal Bung Garo Sebagai orang Yang membangun saya Gak bisa Seperti kalian Kalian boleh Menjerang Bung Garo Saya gak Itu Menunjukkan bagaimana Satu hal Menghargai orang Dan menilai orang Kedua Bahwa Toko sejarah Tidak bisa hanya Satu Saya sih Ketiga Bahwa Saya gak bisa Menulis Bung Garo Seperti saya Karena bahannya Masa saya nulis Dia dengan Gossip Nur Bani Yusuf Kan gak enak Kamen dengan Dewi Gak enak Lagipula Membicarakan Bung Garo Sekarang pun Seperti Menghujat Nabi Muhammad Gak berani Gak berani orang Sama dengan Mengkritik Pramudia Bitah Jadi Ya gak tau lah Pokoknya saya Gak bicara Terutama juga Karena sebetulnya Saya kan Tidak menulis Untuk menulis Jadi penulis Sejarah Saya hanya melayani Tugas cadangan pinggir Dan Mencoba berbicara Dengan Generasi yang Tidak mengenal Toko-toko ini Saya tidak mengenal mereka Tapi saya punya Kesempatan Untuk mencari Nah Cadangan pinggir ini kan Sebetulnya Ditulis Mula-mula ya Untuk Memperkenalkan Buku Jadi kalau saya Banyak Buku Dan betul Bahwa dulu itu Sebelum google Sebelum google itu Persetakaan tembu itu Mahal sekali Karena harus Membeli banyak Budget Persetakaan tembu Lebih besar dari budget Perpustakaan Angkatan Udara Republik Indonesia Pasti Sebab Pustakawannya Datang ke Tembu Teman Penulis Namanya Siapa ini Penulis Jadi Auri Pegang perpustakaan Dia tanya Budgetnya berapa Wah Banyak banget ya Ya jadi Karena kita harus Menjadikan Buku itu Sebagai Buku yang penting Dan Saya senang Sama saya ini Coba Saya Bertengkar dengan Abu Rizal Bakir Secara jauh Tapi saya Sangat mengharap Gaya yang dilakukan Celi disini Dan dibantu Celi Ini kan Luar biasa Jadi Saya Menulis Sertan pinggir Dengan semangat itu Mau berbicara Tentang buku Lalu kemana-mana Karena masa Buku terus Kan saya Pembosan Iya Pembosan sekali Lalu Satu hal yang Ayu Saya kira Paling benar Saya ini Dimulai dengan Puisi Apapun yang saya tulis Paradigmanya itu Bahasa Mengapa bahasa Begitu Ignas mengatakan Bahasa saya Berbunga-bunga Dalam pengantar Dengan segala Hormat Itu metafor Dan metafor Itu membebaskan Kita dari Tadi Straight jacket Interpretation Metafor Bahkan Metafor itu Asal dari semua konsep Pembangunan itu Kan konsep Tapi kan Ada Metafor Membangun Nah itu yang Kita tidak Ingat Dan karena itu Saya ingin kembali Menjadikan bahasa Indonesia Hidup Nah tadi disebut Bahwa saya Memilih bahasa Indonesia Bahasa Indonesia itu Bagi saya berkah Karena Ini bahasa yang Tidak Dibangun Dari bahasa Mayoritas Bahasa yang Disumbang oleh Banyak minoritas Termasuk Tionghoa Bahasa yang Tidak punya Central Sehingga Demokratis Bahasa yang Menyatukan Karena itu Saya sangat Kagum sendiri Jadi pada bahasa Indonesia Waktu ada Benzana di Maluku Jauh Datang Sar ke sana Yang ngomong dengan penduduk Bahasa Indonesia Problem kan Coba di India Nah sekarang kan Ada kecerungan di Airport Pengumumannya berbahasa Daerah Mersia itu Sok-soan Untung kita cuma Punya bahasa daerah Satu di Jawa ya Coba lima Yang diwilih mana Saya kira Di stasiun airport Surabaya itu Apa Oseng Madura Surabaya Bayangkan di India Satu kota Sepuluh bahasa Waktu pengumuman Kebakaran Yang terakhir Yang mati Nah itulah Saya bersyukur Pada bahasa Indonesia Dan Bagi saya Salah satu Pemikiran saya Yang Berbagai kali Saya katakan Jawa itu Mitos Jawa yang satu Tidak ada Karena saya Orang bersisir Saya tahu bahwa Saya tidak sama Dengan orang Solo dan Jogja Bahkan Teman saya di Solo Juga tidak Merasa satu Dengan Bahasa orang Keraton Nah Ini yang menyebabkan Bahasa Indonesia Menulis penting Dan Saya menulis Dalam bahasa Indonesia Ini berkah Perpecahan yang terjadi Di Banyak negara Ya karena bahasa Yang berbeda Dan kita kan Enggak Dengan segala Problem Imagining Community Itu Keinginan Untuk bersatu Itu Sehat Memang Kesalahan Atau kekurangan Ben Anderson Adalah Imagining Community Seolah Imagining Itu tanpa Konflik Seolah Tanpa Faktor Elemen Kekuasaan Berperan Dalam Jadi Di dalam Bahasa Dalam Indonesia Kan Kita tahu bahwa Untuk bersatu Kita tidak mudah Tapi bersatu Terus Ajaib Mungkin Ada orang Seperti Pak Boit Celi Pemahari Ayu Kita Ya Ya bersyukurlah Sama Apalagi ya Soal takdir Pak takdir Oh pak takdir Pak takdir itu Karena membosankan Yang dikatakannya Dari 40 tahun yang lalu Gitu Reason Yang di Amax Weber Dianggap sebagai Awal dari Dunia modern Yang melahirkan Dunia modern Sebagai Iron cage Kandang besi Ya kalau kita Disini Enggak terasa Modernnya kan Jamnya bisa Tidak modern Kalau di Dunia modern Betul Kita Betul terjerat Dengan Apa ya Aturan Dan waktu Dan sebagainya Saya Menganggap Pak takdir Berlebihan Apalagi dia Hendak memaksakan Puisi yang Berfungsi Yang berarti Puisi itu Mengandung Suatu yang Tidak bisa Diabaikannya Bawah sadar Nah Bawah sadar ini Yang kurang dihargai Dalam Perbincangan Intelektual di Indonesia Di Fakultas Pesuli Enggak ada Pengajaran Tendang Freud Kan Memalukan Saya dari Fakultas Pesuli Karena Drop out Aja deh Belajar Freud Di luar Jadi Bawah sadar ini Perannya Itu Diabaikan Dan itu Dihidupkan Dalam sastra Nah Kalau Orang Tidak percaya Bawah sadar Dan Hanya Mengatakan Manusia itu Rasional Ya itu kan Kita juga Tahu bahwa itu Utopia Apalagi ya Udah ya Apa Oh iya Tadi ada Satu buku Yang dia sebut Yang pernah Saya tulis juga Bawah The Culture Ambiquity Ya itu Saya Katakan Ya itu Ambiquitas Nah Kalau kita Mau menyeberang Jalan Mobil Gini Kita ambil Gini Tabrak Nabi Mengatakan Sebaiknya Perkara Di tengah Jalan Lampus Jadi Memang Harus ada Determinasi Dalam hal Saat tentu Nah itu Pentingnya Jangan hanya Membaca Quran Tapi Bagawat kita Dalam Bagawat kita Arjuna kan ragu Dia harus Membunuh Saudara-saudara Sendiri Krishna Mengatakan Jangan berpikir Tentang akibat Lakukan Just do it Dia perlopor Dari Iklan Nike Nah itu Saya pada saat itu Ya Just do it Kalau ragu Ya Habis Kita Dan yang kita hadapi Kan Bukan main-main Waktu Kimi Melawan Kita disitu Tankew Merasa Suharto Itu akan Sebentar Tapi Rezimnya akan 20 tahun Kenapa Saya ikut Aktif Pandas Karena Mencegah Dan Rezim ini Lama Suharto Jatuh Ya Rezimnya Harus berubah Dan Syukur Alhamdulillah Dengan Segala Casa Reformasi Itu Kita Berhasil Ya Tapi kan Seperti Di Kata Mars Manusia Membuat Sejarah Tapi Tidak Seperti Yang Digendakinya Jadi Kalau Tadi Sebut Saya Maksud Saya Bukan Itu Cuma Labal Dan Orang Yang Suka Pada Labal Adalah Orang Yang Bum Kata Rogi Jadi Hilangkanlah Labal Hadapi Orang Sebagai Dirinya Sekian Wassalamualaikum Terima